Bab 30 Asal Usul Glob Carson Chen sedikit terkejut, dia tidak berharap lelaki tua ini mengingatnya. Dan bahkan ketika baru saja bangun, sekilas dia bisa dikenalit. Tidak mudah bagi lelaki tua di usia tua ini, tetapi dengan pikiran yang jernih. Carson Chen menyingkirkan keterkejutan di hatinya, tersenyum dan menjawab, ini aku. Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi, kita ditakdirkan. Orang tua itu berjuang untuk bangun, tetapi mendapati bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Carson Chen menjelaskan, orang tua itu tidak terburu-buru kamu sudah mati sebelumnya, dan tingkah lakumu gila dan terlalu banyak kehabisan kekuatan fisik itu sebabnya kamu sekarang lemah. Istirahatlah sebentar. Orang tua itu menyerah dan berkata, aku mendengar Herson berkata bahwa kamu menyelamatkanku. Apakah kamu seorang kultifator? Carson Chen berpikir sejenak, dan berkata, lupakan. Orang tua itu berkata lagi, orang tua Zain Chen, dia belajar di bawah bimbingan Mao Shantian Yang, aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Hal ini membuat Carson Chen kesulitan. Warisannya berasal dari dokter ajaib kekal, namun tidak ada riwayat hidup dokter ajaib kekal dalam memori warisan. Sepertinya ia sengaja disembunyikan, hanya mengetahui bahwa ia masuk ke dalam Tao dengan keterampilan medis. Tapi tidak tahu dari sekolah dan sekolah mana dia belajar, dan siapa masternya. Alasan mengapa Carson Chen ingin mengetahui asal-usul giyok ini adalah karena ia ingin memulai dengan giyok tersebut dan mencari beberapa informasi tentangnya. Petunjuk dari dokter ajaib kekal. Mengernyitkan alisnya, Carson Chen berkata, di bawah Carson Chen, mengenai warisan, master memiliki perintah, tetapi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Setelah mendengar kata-kata Carson Chen, Zain Chen terkejut. Para pembudidaya menaruh banyak perhatian pada latar belakang sekte mereka. Ini juga kartu nama mereka untuk berjalan di dunia. Jika mereka termasuk dalam sekte yang kuat, itu adalah semacam kemuliaan tersendiri. Hanya ada dua situasi bagi orang-orang yang tidak mau mengungkapkan sekte mereka. Satu adalah nama sekte terlalu rendah, beberapa orang takut dipandang rendah, jadi mereka tidak akan mengatakannya. Sementara yang lain sangat berbeda, yaitu, orang ini berasal dari dunia tersembunyi, seni bela diri. Seperti namanya, sekte semacam ini jarang ikut serta dalam perselisihan sekuler. Murid-murid di sekte tersebut setia berlatih dan tidak bertanya tentang hal-hal duniawi. Kalaupun ada murid yang masuk ke dunia sekuler untuk berlatih, mereka akan tetap dian tentang sekte mereka. Mengaitkan usia muda Carson Chen dengan cara yang luar biasa, Zain Chen hampir yakin bahwa Carson Chen berasal dari sekte pertapa, dia memandang Carson Chen dengan sedikit lebih hormat. Zain Chen tidak tahu banyak tentang sekte pertapa, tetapi dia tahu bahwa sekte pertapa yang paling berpengalaman juga hebat di antara sekte sekuler, karena sekte pertapa memiliki banyak sumber daya budidaya dan teknik pewarisan, sekte sekuler benar-benar tak ada bandingannya. Dengan asumsi bahwa Carson Chen berasal dari sekte pertapa, Zain Chen tidak lagi bergumul dengan masalah ini. Dia berkata dengan sopan, tidak apa-apa, karena master ada perintah. Carson Chen merasa aneh mendengar ini, terlalu sopan. Bahkan jika dia menyelamatkan hidupnya, tidak akan seperti ini. Dia tidak tahu bahwa Zain Chen telah menganggapnya sebagai seorang ahli dalam sekte pertapa, ada pun kesopanan, itu karena pembudidaya tidak peduli dengan usia, dan penganut tahu dihormati. Senior, sebenarnya, yang lebih muda ingin meminta nasihat darimu. Carson Chen mempelajari nada suara lawan bicara, dan pidatonya menjadi tegas. Kalian berdua, bisakah kamu berbicara dengan baik bagaimana sepertinya membuat film kostum? Carson Chen tidak bisa mendengarkan lagi, dan tidak bisa menahan muntah. Kamu anak tahu apa? Zain Chen berteriak, berkata dengan nada meminta maaf kepada Carson Chen, anak itu tidak masuk akal. Jangan akrab dengannya jika kamu punya sesuatu, tanyakan saja, tetapi kamu tidak peduli para pendahulu, panggil saja aku Paman Chen. Sebenarnya, tahun ini aku kurang dari 60 tahun. Carson Chen terpanah. Dari tampang penampilannya, Zain Chen setidaknya berusia 80 tahun, tapi usianya kurang dari 60 tahun. Ini terlalu mengejutkan. Tapi semua itu tidak penting. Carson Chen langsung ke pokok bahasan dan bertanya, Paman Chen, apakah kamu masih ingat giyok yang kamu jual kepadaku? Aku benar-benar ingin tahu asalnya. Zain Chen tampak sedikit linglung sejenak, berkata dengan malu-malu, aku tidak takut dengan lelukonmu. Bahkan, benda itu diperoleh dari makam orang lain. Kamu juga tahu bahwa aku mendirikan warung pinggir jalan di jalan antik, tapi sekarang semua orang baik-baik saja. Bisnis ini semakin sulit, dan aku hanya bisa mengutak-atik beberapa benda yang tidak berharga. Hati Carson Chen tergerak, dia memandang Herson Chen dan bertanya, giyok ini dan kuali berasal dari kuburan yang sama. Herson Chen mengangguk, Carson Chen terkejut, mungkinkah makam yang Zain Chen sebutkan sebenarnya adalah makam dokter ajaib kekal? Pada saat ini, ekspresi Zain Chen berubah drastis, kuali apa, apakah Herson menjual kualinya? Apakah kamu lupa semua yang kukatakan padamu? Herson Chen tergagap dan berkata, kakek, aku terpaksa, aku benar-benar tidak punya uang untuk membelikanmu obat penenang. Hah! Zain Chen mendengus dan menghela nafas, roh di kuali penuh dengan kehidupan, dan pembeli pasti akan sengsara. Herson Chen buru-buru berkata, kual itu dibel oleh kakak Chen. Dia baik-baik saja sekarang, jadi jangan bicara yang tidak masuk akali. Carson Chen juga menjelaskan, Herson benar, aku yang membeli kuali itu, rohnya telah aku selesaikan. Paman Chen tidak perlu khawatir. Zain Chen merasa lega, tetapi dia masih sangat tidak puas dengan Herson Chen dan berkata, hah, apakah kamu memanggilnya kakak Chen? Ini Parnan Chen. Herson Chen merasa dirugikan, dan bergumam, oh begitu, terima kasih Paman Chen. Carson Chen tidak bisa dijelaskan lebih tua dari satu generasi, dia tidak bisa tertawa atau menangis, berteriak dalam hatinya bahwa aku tidak setua itu, okel. Carson Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, karena giyok dan kuali itu berasal dari kuburan yang sama, mengapa giyok itu tidak ternoda dengan kematian. Zain Chen pun tampak bingung dan berkata, sebenarnya aku sudah memikirkan masalah ini. Aku sudah mempelajari giyok ini sejak lama, tapi aku belum meneliti apa-apa. Akhirnya aku harus menjualnya. Mungkinkah itu bahwa kamu berada di giyok ini? Apa yang kamu lihat? Carson Chen tidak melihat banyak, tapi dia mendapat banyak dari itu. Jika dia tidak memiliki giyok, khawatir dia tidak akan berdiri di sini saat ini, Zain Chen mungkin akan disiksa sampai mati oleh keabadian itu pada akhirnya. Hal-hal di dunia ini benar-benar sudah diperbaiki dan tidak dapat menerimanya. Tetapi Carson Chen tidak pernah berpikir untuk menceritakan rahasia giyok, dengan santai membuat kebohongan dan berkata, ini tidak benar, tetapi tuannya mengatakan bahwa pemilik giyok adalah teman lamanya, jadi aku bertanya untuk mencari tahu, namun, dia tidak memberi tahuku. Dengan ekspresi yang jelas, Zain Chen melanjutkan, karena dia adalah almarhum master, dia juga harus menjadi seorang ahli. Itu pasti teknik rahasia yang diterapkan pada giyok ini untuk mencegahnya dari kematian. Namun, giyok itu sendiri biasa-biasa saja, itu bukan bahan yang berharga, tetapi tidak terlalu berharga di mata orang-orang biasa. Sayang sekali. Untungnya, Carson Chen mengatakan bahwa itu tidak berharga, jika tidak maka bukan gilirannya untuk membelinya. Mata dunia canggung, siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam giyok yang tidak mencolok seperti itu, akan ada rumah harta karun yang begitu besar yang tersembunyi. Bab 31 bertemu masalah di jalan. Carson Chen tidak berani meyakinkan apakah makam ini milik dewa medis, tapi saat ini dia sudah memutuskan untuk maju ke makam itu untuk menyelidiki, lalu buka suara berkata, Paman Chen, aku tidak tahu di mana letak makam itu, aku ingin pergi melihatnya. Mendengar kata-kata Carson Chen, ekspresi wajah Zain Chen langsung terlihat tidak tenang, akhirnya berkata, apakah kamu sangat yakin ingin pergi ke sana? Makam itu terlihat sangat titka biasa, aku hanya turun satu kali ke sana saja sudah berhasil membahayakan nyawaku, aku sarani lebih baik kamu memikirkannya dengan baik. Carson Chen yang tidak berpikir apapun itu langsung berkata dengan tegas, guru kami sudah memberi perintah, jadi kami sebagai muridnya harus maju, meskipun itu gua yang berbahaya sekalipun aku tetap harus masuk ke dalam. Zain Chen dengan pasrah berkata, baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus menunggu beberapa hari, tunggu tubuhku sudah membaik, kita berdua masuk bersama. Herson Chen mendengar ini langsung berkata dengan cemas, kakek, kamu tidak boleh masuk lagi, biarkan aku membawa kakak besar Chen saja yang pergi. Zain Chen menelototinya, berkata, kamu bocah ini mengerti apa, masih ingin membawa orang masuk, dengan kemampuan kamu yang seperti ini, kamu bahkan titka bisa menemukan makam itu, jangan membuat orang malu. Aku. Herson Chen masih ingin berdebat, namun Carson Chen langsung memotong pembicaraan mereka, aku tahu apa yang sedang kamu khawatirkan, kamu tenang saja, selama ada akut, aku bisa menjaga keamanan kakekmu. Nyawa aku ini diberikan olehmu, hanya turun ke gua makam saja, tidak apa-apa. Aku lihat anak ini minta diberi pelajaran. Zain Chen berkata dengan penuh amarah, Carson Chen tanpa ragu berpikir jika dia memiliki kekautan mungkin sudah akan menyerang Harrison Chen. Sudahlah, paman Chen tubuhmu masih belum pulih, masih memerlukan waktu untuk merawat tubuh, aku tidak menganggumu lagi, aku pulang dulu ya. Carson Chen berencana untuk pulang dulu, lalu tunggu keadaan tubuh Zain Chen sudah membaik baru pergi menyelidiki gua makam itu. Medengar Carson Chen mau pergi, Zain Chen berusaha untuk turun, tapi masih tidak bisa bangkit, hanya bisa memberi perintah dengan pasrah, Herson, kamu antar paman Chen pergi. Baik kakek. Sebelum pergi Carson Chen memberikan sebuah resep obat lalu diberikan kepada Herson Chen, beritahu dia untuk menebus obat yang dia tulis untuk diberikan kepada Zain Chen, tidak sampai tiga hari keadaan tubuh kakeknya pasti akan membaik. Setelah itu Carson Chen memberikan uang 100 ribu RMB kepada Herson Chen, awalnya Herson Chen tidak mau menerima uang itu, tapi setelah Carson Chen mengatakan itu adalah uang dari penjualan tempat menaruh dupa, baru dia mau menerima uang itu. Carson Chen mengendarai mobil kembali ke kota, sepanjang perjalanan tidak ada masalah apapun, lalu dia langsung pergi ke fakultas seni untuk mencari Fahlet Zhang. Ketika Carson Chen tiba di depan pintu fakultas seni, tiba-tiba merasa di belakang tubuhnya ada sekelompok orang yang berlari ke arahnya dengan cepat, dia tanpa sadar berbalik dan melihat ada tiga orang anak muda yang mengayunkan parang sambil mengejar seorang pria paruh baya. Pria paruh baya yang bertubuh kuat itu berlari ke dalam sekolah sambil berteriak minta tolong, Carson Chen menebak alasan dia berlari ke arah sekolah karena dia mengira di depan gerbang sekolah pasti ada satpam yang menghalangi orang yang mengejarnya di belakang. Tapi perkiraan pria itu ternyata salah, para satpam yang berada di dalam pos satpam sekali melihat keadaan ini langsung menutup pintu, sama sekali tidak memiliki niat keluar untuk menolong orang itu. Pria paruh baya itu juga melihat hal ini, seketika membuatnya merasa sedikit kecewa, selain itu dia sudah tidak sanggung berlari lagi, jadi dia langsung berhenti lalu membalikkan tubuhnya, dia terengah-engah, dengan wajah yang ganas berteriak, ayo kemari para preman kecil, aku akan berusaha bertarung dengan kalian. Beberapa anak muda itu tercenggang melihat orang itu tidak berlari lagi, lalu mereka langsung meresponnya, salah satu orang itu berteriak, teman-teman, dia sudah tidak sanggup berlari lagi, ayo bunuh dia. Setelah suara ini keluar, tiga orang itu langsung mengayunkan parang yang ada di tangan mereka ke arah pria, pria paruh baya itu, lalu pria paruh baya itu tanpa ragu lagi langsung maju ke depan menyambut serangan mereka. Seketika beberapa orang itu sudah berkelahi, pria paruh baya itu bergerak ke sana kemari, meskipun pada tubuhnya ada beberapa bekas luka, tapi dia bisa menghindari serangan yang mematikan, ketika dia dipukul, pria itu titka lupa untuk membalasnya, dengan mengadalkan tubuhnya yang tinggi itu, dia mengayunkan tinjuan tangannya ke arah orang yang ingin menyerangnya. Carson Chen tertarik melihat kejadian ini, gerakan pria paruh baya ini sangat sembarang, tidak memiliki aturan, tapi terlihat jelas dia adalah orang yang memiliki pengalaman bertengkar, seluruh tubuhnya terlihat bekas luka, tapi dia seperti memenangkan keadaan ini. Tidak lama kemudian beberapa anak muda itu ternyata dipukul oleh pria paruh baya itu hingga jatuh di tanah, lalu pada saat ini pria paruh baya itu memegang dadanya sendiri, wajahnya terlihat merah, dia bernafas dengan terengah-engah, nafasnya terlihat sangat susah. Carson Chen sekilas langsung bisa mengetahui kalau penyakit asma pria itu kambuh, beberapa anak muda melihat keadaan pria paruh baya itu, salah satu di antara mereka langsung tersenyum, berkata, Tuhan benar-benar sedang membantuku, saat seperti ini penyakitnya malah kambuh, aku lihat apakah kamu masih tidak matil. Anak muda yang berbicara itu barikit, mengangkat parang yang jatuh di tanah itu dan ingin diserang ke arah pria paruh baya, pada saat ini Carson Chen tidak bisa melihatnya, tidak peduli siapa yang benar dan salah, cara yang dilakukan oleh anak muda ini terlalu memalukan. Berhenti. Carson Chen berteriak. Anak muda itu menoleh, melihat Carson Chen yang terlihat seperti anak murid biasa, dengan tubuh yang kurus dan lemah, benar-benar tidak dihiraukannya, dia berkata dengan angkuh, bocah kecil kamu tidak usah ikut campur, kalau sudah membuatku marah aku akan membunuhmu juga. Pada saat ini dua orang lainnya juga ikut berdiri, menatap tajam ke arah Carson Chen. Dengan mengandalkan kekuatan kalian saja. Carson Chen senyum meremehkan mereka, setelah itu tubuhnya langsung bergerak menendang pria muda yang berbicara tadi hingga terlempar sejauh 10 meter, lalu sebelum menunggu dua orang lainnya turun tangan, Carson Hen langsung memberikan tinjuan yang kuat kepada mereka, dua orang itu langsung kalah seperti daun yang jatuh tertiup angin. Tiga orang itu berdiri dengan susah payah, jika bertemu dengan orang yang hebat, mereka akan saling menatap, lalu berbalik kabur dari sana. Carson Chen tidak menghiraukan mereka, tapi mengeluarkan jarum aku puntur, lalu dia membalikkan tangannya, kekuatan dalamnya beroperasi dan peralahan lahan masuk ke dalam jarum itu, seiktika jarum itu setebal rambut dan berubah menjadi lurus. Carson Chen memberikan suntikan itu dengan cepat dan stabil, seketika langsung disuntikkan ke arah titik tengah kakinya, setelah suntikan ini dilakukan, keadaan pria paruh baya itu berubah menjadi lebih baik, keadaannya juga berubah menjadi stabil. Setelah beberapa saat Carson Chen baru menarik keluar jarum itu, saat ini keadaan pria paruh baya itu sudah kembali seperti semula, dia bisa bernafas dengan lancar, dia mengulurkan tangan kepada Carson Chen, berkata, Bro, terima kasih atas bantuan yang telah kamu berikan, jika tidak aku Harvey Wu hari ini pasti akan mati. Tidak tahu aku harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Carson Chen tertawa, berkata, Tuan Wu Anda terlalu sungkan, aku adalah seorang dokter, tugas dokter adalah menyelamatkan dan menyembuhkan nyawa orang. Harvey Wu berkata, kamu memang mengatakan seperti ini, tapi dunia. Berubah setiap hari, di sini ada banyak orang, tapi mereka hanya melihatnya dari samping saja. Harvey Wu berbicara sambil melihat tajam ke arah orang-orang di jalanan yang menghindar jauh darinya. Carson Wu melambaikan tangannya, berkata, mendekati keuntungan dan menghindari kerugian adalah sifat alami manusia, Tuan Wu Anda tidak perlu menaruh masalah ini di dalam hati. Harvey Wu tercenggang, lalu tertawa berkata, Bro, usia kamu belum terlalu B.A.R., tapi kami hidup dengan pemikiran terbuka, aku merasa malu kepadamu. Haha, Carson Chen tersenyum berkata, aku hanya memberi komentar saja. Bagaimanapun orang yang diincar mereka bukanlah aku. Hahaha, Harvey Wu dibuat tertawa olehnya, tidak disangka kamu tidak hanya baik hati, tapi juga sangat humoril hari ini aku masih urusan yang harus aku kerjakan, Bro berikan alamat rumahmu kepadaku, lain hari aku akan datang ke tempatmu untuk memberikan ucapan terima kasih. Carson Chen melambaikan tangannya berkata, aku adalah seorang siswa di fakultas kedokteran, selain itu semua hal yang aku lakukan tadi hanya sebuah bantuan belaka, kak Wu tidak usah terlalu menghiraukan masalah ini. Baiklah kalau begitu. Harvey Wu mengeluarkan sebuah kartu nama lalu diberikan kepada Carson Chen, berkata, ini kartu nama aku, Bro jika kamu bertemu masalah kedepannya, hubungi saja aku, aku masih memiliki sedikit kekuasaan di kota Jin Siu ini. Bab 32 Teman Sekamar Fahlet Zhang Setelah Harvey Wu pergi dari sana, Carson Chen langsung menuju ke gedung belajar fakultas seni, dia sebelumnya sudah janjian dengan Fahlet Zhang untuk bertemunya di bawah gedung, namun siapa sangka waktunya ditunda dengan kejadian tadi, tidak tahu apakah dia sekarang sudah selesai kelas. Ketika Carson Chen buru-buru masuk ke dalam, dia menyadari kalau ada banyak murid sedang menuju ke gedung belajar, sepertinya sudah selenai kelas, Carson Chen juga melihat Fahlet Zhang, dia berdin di samping pintu masuk, oda beberapa pria dan wanita muda yang sedang bersama dengannya. Carson Chen mendekatinya, dengan tidak enak berkata, maaf Fahlet, aku terlambat, tadi aku bertemu beberapa masalah yang sedikit menuns waktu. Siapa sangka sebelum Fahlet Zhang berbicara, wanita yang ada di sampingnya buka suara terlebih dahulu, oh, kamu adalah pacam ya Fahlet. Sepertinya kamu tidak terlalu bagaimana, lalu masih telat lagi, urusan apa yang lebih penting dari Fahlet kami. Wanita ini terlihat lumayan cantik, meskipun tidak secantik Fahlet Zhang, tapi dia bisa dibilang cukup cantik, hanya saja mulutnya yang tajam ini membuat Carson Chen kesal, tanpa sadar membuatnya menggerutkan keningnya. Fahlet Zhang langsung menarik wanita itu, berkata, Selfie Hu, apa yang kamu katakan, kita juga kan baru selesai kelas. Setelah itu dia meminta maaf kepada Carson Chen, berkata, Carson Chen kamu tidak usah dengar omong kosong dia, beberapa orang ini adalah teman sekamarku, nama dia Selfie Hu, ini Jesse Chen dan Leviana Yang. Fahlet Zhang memperkenalkan beberapa pria dan wanita ini kepada Carson Chen, ternyata mereka semua adalah teman sekamarnya Fahlet Zhang, dan para pria itu adalah pacarnya teman sekamar Fahlet. Meskipun Selfie Hu ketika baru bertemu sedikit kurang ajar, tapi karena memandang teman sekamar Fahlet Zhang, Carson Chen pun tidak mau memperhitungkan masalah ini kepadanya, dia menyapa mereka berkata, Halo semua, nama ku Carson Chen, kedepannya semoga bisa saling melindungi. Sudah, kalian sudah melihat orangnya, sekarang kalian sudah merasa puas bukan? Fahlet Zhang berkata Sarnbil melipat tangannya, mungkin dalam tubuh wanita dari lahir sudah memiliki sifat untuk bergosip, kemarin malam mereka baru mendengar kabar kalau Fahlet memiliki pacar, lalu beberapa teman sekamarnya langsung ribut untuk bertemu dengannya. Sebenarnya ini juga tidak bisa menyalahkan mereka, yang terpenting karena Fahlet Zhang terlalu unggul, sekali masuk fakultas ini dia sudah diberi julukan sebagai bunga sekolah, orang yang mengejarnya sangatlah banyak, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil hatinya. Mereka juga ingin melihat pria mana yang bisa membuat hati Fahlet Zhang tergerak. Akhirnya setelah melihat Carson membuat mereka semua kecewa, di mata mereka Carson Chen tidak ada apa-apa, dari segi penampilan dia terlihat sedikit tampan, dari segi ekonomi, melihat pahalan yang dikenakan oleh Carson Chen yang menggunakan barang muraha, terlihat tidak seperti anak orang kaya. Tidak ada uang dan tidak terlalu tampan, tidak tahu mengapa dia bisa mengambil hati Fahlet Zhang. Tidak hanya teman sekamarnya saja, pacar dari teman sekamarnya juga tidak memiliki pandangan yang baik kepada Carson Chen, tidak ada alasan lain, meskipun mereka semua memiliki pacar, tapi dari awal Fahlet Zhang adalah wanita. Pujaan mereka semua, Carson Chen bisa menjadi pacar dari wanita pujaan mereka, tentu saja membuat Carson Chen menjadi musuh mereka. Yang paling penting adalah, Carson Chen terlihat sangat biasa saja, mereka semua merasa diri mereka sendiri lebih kuat dari Carson Chen. Salah satu pria yang memiliki tubuh tinggi dan terlihat sangat berharisma itu berkata, Bro Carson kamu sekelah di mana? Apa usaha keluargamu? Orang itu bernama John Gao, dia memiliki wajah yang tampan, latar belakang keluarga yang kaya, dia adalah pacar dari Selfie Hu yang bersikap tidak baik ketika pertama kali bertemu dengan Carson Chen. Carson Chen melirik John Gao sekilas, dengan datar berkata, Aku belajar di fakultas kedokteran, keluarga ku adalah seorang petani. Hihi. Setelah Carson Chen selesai bicara, John Gao tidak tahan untuk tertawa, lalu orang-orang lainnya terlihat jelas sedang menahan tawa mereka, sekali John Gao tertawa, beberapa orang alin juga ikut tertawa. Anak petani. Mereka tidak menyangka kalau Falet Zhang ternyata bisa menjadi seorang anak desa untuk dijadikan pacarnya, harus tahu seluruh siswa di fakultas seni memiliki latar belakang keluarga yang tidak terlalu sederhana, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Falet Zhang. Kalian sudah cukupi, Falet Zhang tiba-tiba berkata dengan suara tinggi, dia terlihat sangat marah. Suara tawaan itu seketika berhenti, beberapa orang itu menijadi diam, ini pertama kali mereka melihat Falet Zhang marah. Falet Zhang berkata dengan penuh penekanan, aku harap kalian ke depannya bisa belajar untuk menghargai orang lain. Setelah berbicara dia menarik tangan Carson Chen, dengan lebih berkata, ayo kita pergi. Beberapa orang itu saling melihat satu sama lain, hanya bisa melihat dua orang itu pergi jauh. Maaf ya, aku membuatmu malu lagi, kamu jangan marah ya. Setelah berada di tempat yang sepi, Falet Zhang menggoyangkan tangan Carson Chen, berkata dengan manja. Jika keadaan ini dilihat oleh beberapa teman sekamar Falet Zhang, mereka pasti mengira kalau Carson Chen sudah memberi guna-guna kepada Falet Zhang. Sangat mengejutkan sekali, meskipun Falet Zhang bukanlah wanita cantik yang dingin, tapi menggoyangkan tangan orang untuk bertindak manja seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh mereka, meskipun dalam mimpi sekalipun. Carson Chen mencubit hidung Falet Zhang, tersenyum berkata, bodoh, bagaimana mungkin aku bisa marah, terserah apa yang akan mereka tertawakan, aku tidak akan menaruh hal ini di dalam hati. Carson Chen bukan sengaja untuk membuat Falet Zhang senang saja, tapi dia benar-benar tidak menghiraukan ejekan dari mereka, sekelompok anak kecil yang mengandalkan kekayaan orang tua saja, bisa dikatakan meskipun usia mereka sama, tapi sekarang keadaan Carson Chen tidak sebandaing dengan mereka semua. Carson Chen, kamu baik sekali. Falet Zhang mengira Carson Chen berbicara seperti ini hanya untuk mementikan perasaannya saja, jadi dia memeluk Carson Chen dengan erat. Aku juga tahu aku baik ya Carson Chen berbicara sambil menundukkan kepada mencari bibir Falet Zhang. Penjahat. Falet Zhang berkata, lalu dirinya sudah mabuk dalam ciuman yang diberikan oleh Carson Chen. Kring-kring kirang. Suara telepon terdengar pada waktu yang tidak tepat, ciuman mereka terlepas dengan tidak tega, Falet Zhang mengeluarkan ponselnya lalu melihat sambil mengerutkan keningnya. Orang yang menghubunginya itu adalah Selfie Hu, Falet Zhang baru ingin memutuskan panggilan itu, tapi Carson Chen memberi isyarat untuk tidak melakukannya. Akhirnya Falet Zhang mengangkat panggilan itu dengan pasrah, dengan dingin berkata, Halo, ada urusan apa? Falet, Ladi Karni memang bersikap buruk, kami meminta maaf kepadamu dan Carson Chen. Di balik telepon itu terdengar suara Selfie Hu. Falet Zhang hanya bisa menjawabnya dengan dingin, iya. Selfie Hu berkata lagi, demi melontarkan permintaan maaf kami, pukul setengah tujuh malam nanti John Gao akan mentraktir makan malam di Rich Restoran, kami ingin mengucapkan permintaan maaf secara langsung kepada Carson Chen. Suara di balik telepon itu sangat besar, Carson Chen juga mendengarnya, Falet Zhang memberikan tatapan mata bertanya kepada Carson Chen, lalu Carson Chen menganggupkan kepala, barulah Falet Zhang menyetujui ajakan mereka. Mengapa kamu tidak menolaknya setelah mereka bersikap seperti itu kepadamu? Falet Zhang bertanya kepada Carson Chen. Carson Chen berkata, kalau aku menolak ajakan mereka, kedepannya aku tinggal tidak usah bertemu dengan mereka lagi, tapi bagaimana denganmu? Kamu masih dua tahun lagi baru tamat, kamu masih mau berinteraksi dengan mereka selama dua tahun, jika hubungan kalian menjadi canggung maka hal ini tidak akan baik untukmu. Falet Zhang tidak berbicara, dia hanya memeluk Carson Chen dengan erat, dia awalnya tertarik dengan Carson Chen karena bakat yang dia miliki, tapi dia tidak menyangka kalau dia masih memiliki sikap yang lembut seperti ini.